Anda kembali menyaksikan segmen khusus Food Agri Insight CNBC Indonesia. Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PT. PN3 Persero, Dwi Sutoro, Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung. Pak Dwi, Pak Tungkot, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya akan ke Pak Tungkot. Pak Tungkot, kalau kita berkaca pada industri kelapa sawit beberapa tahun ini, sebenarnya ini peningkatannya cukup luar biasa. Pak, kalau kita bisa bilang CPO ini menjadi andalan Indonesia, apalagi kita merupakan produsen terbesar juga di dunia. Pandangan Anda sebenarnya kapan sih Pak kita bisa menjadi penentu harga bagi CPO? Nah sebetulnya Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, itu juga sudah sebetulnya kita sudah memainkan. Cuma jadi penentu ya masih butuh waktu. Nah kemudian juga yang kedua, kita tidak bicara lagi soal CPO sebetulnya. Karena yang kita ekspor ke internasional itu sudah olahan. Jadi kita sudah bicara bukan dari CPO saja, tapi juga produk-produk hilir gitu kan. Meskipun hilirnya itu masih ada yang masih antara maupun hilir. Nah karena itu, ini konsisten dengan apa yang dipikirkan oleh PTPN supaya integrasi. Karena pasar kita ke depan itu bukan CPO lagi, tapi di hilirnya gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi dengan kita kuasai hulu dan hilir nanti, kita bisa menjadi penentu harga internasional. Jadi langkah kita berikutnya adalah bagaimana kita menjadi referensi. Jangan istilahnya kalau di Sumatera Utara itu, sapi punya susu, benggali punya nama. Sekarang ini kan masih seperti itu kan. Kita yang punya sawit, tapi Rotterdam yang punya nama. Karena itu menjadi benchmark gitu kan. Atau Kuala Lumpur yang punya nama gitu kan. Nah ini yang kita harapkan ya, lokomotifnya untuk mengejar itu, PTPN. Karena PTPN lah dalam sejarah industri sawit, PTPN itu adalah lokomotif daripada industri sawit. Makanya apa yang dipikirkan oleh Pak Dwi dengan kawan-kawan ini, kita sangat menunggu itu. Karena mereka dah selama ini lokomotif daripada PTPN. Pak Dwi, sebagai lokomotif dari industri kelapa sawit, tanggapan Anda seperti apa? Supaya Indonesia ini bisa menjadi referensi dunia, Pak? Pertanyaan menarik dan sangat senang mendengarkan itu dari Pak Tungkot yang sudah cukup lama berkecimpung di dalam industri kelapa sawit ini. Jadi gini, jadi kalau dikatakan sebagai referensi dunia, intinya itu. Itu ada dua aspek yang harus kita perhatikan bahwa ada proses pembentukan harga yang ada di Indonesia. Itu harus terjadi di situ. Yang kedua, setelah ada proses pembentukan harga, itu harus ada proses bahwa harga yang terbentuk itu menjadi referensi. Dari siapapun yang melakukan bisnis sawit ataupun dari aturan atau dari kemerintahan yang memakai harga terbentuk itu menjadi referensi dalam menghitung penghutan apapun. Apakah pajak, ekspor, atau apapun yang ada di situ. Nah, itu suatu perjalanan yang memang panjang tetapi sebenarnya bukan berarti kita nggak punya. Jadi selama ini yang kita sebut mungkin salah satu anak perusahaan PTPN, PT KPPN, itu sudah melakukan lelang secara terbuka itu sudah mungkin tahun 1968, kalau nggak salah. Itu sudah mulai melakukan itu saat PTPN masih menjadi mayoritas produksi komoditi di Indonesia. Nah, apa yang sudah terjadi di sana, sebenarnya ada proses lelang itu sudah terjadi. Kemudian, sebagian aturan atau sebagian itu sudah memakai harga yang terbentuk di lelang KPPN yang kita lakukan tiap hari itu dari Senin sampai Jumat, itu menjadi price reference atau harga ajuan. Nah, tetapi belum semua. Jadi, contoh saya sebut di sini, di dalam perhitungan harga TBS, itu Kementerian Pertanian dalam rumusnya memakai harga lelang KPPN sebagai ajuan. Kemudian, dalam subsidi biodiesel, itu juga ESDM untuk ajuan subsidi biodiesel, itu juga memakai harga KPPN sebagai ajuan. Tapi belum semua. Pajak ekspor untuk CPO belum. Belum memakai itu sebegitu. Karena ini memang juga sebagai butuh, kata kuncinya adalah apapun yang kita lakukan sekarang ini, kita membutuhkan suatu gini, kita harus membangun credibility. Artinya bahwa semua harus yakin bahwa ini adalah the right way atau sebagai layak untuk menjadi ajuan. Ini kotokritik bagi kita semua untuk membangun itu. Nah, apa yang dilakukan PTPN ini kita berharap? Bahwa ayo pelaku bisnis kelapa sawit yang ada, manfaatkan yang ada. Kita bangun bersama. Kita bangun bersama supaya benar-benar internal di Indonesia pun mau membangun bersama dan memakai itu sebagai reference. Kalau itu ada, otomatis dunia akan melihat. Karena apa? Kita itu eksporter terbesar di dunia. Kalau kita sendiri solid dan memakai apa yang kita sebagai price reference, itu pasti dunia juga akan memakai. Pertanyaannya, wong kita aja belum memakai semua. Di Indonesia ini tidak satu memakai reference yang ada. Bagaimana kita ekspek dunia di luar sana memakai kita? Walaupun good newsnya kita sudah mulai. Mulai 1 November, itu kalau kita sebut harga lelang KPBN, itu sudah mulai dilaporkan setiap harinya di dalam Bloomberg maupun di Reuters. Jadi kalau di Reuters itu harga sawit dunia, itu akan keluar tiga harga. Rotterdam, MDEC Malaysia, dan KPBN Indonesia. Ada beberapa acuan di situ ya Pak? Sudah ada di situ. Tugas kita sekarang adalah bagaimana meyakinkan bahwa, ayo kita sama-sama membangun ini supaya kredibilitas makin naik, dan kita harus bekerjasama meyakinkan para pemegang atau pelaku bisnis sawit Indonesia termasuk pemerintah, ayo pakai data yang sama. Kalau memang ada kekurangan, ayo perbaiki di mana kekurangannya. Nah ini yang akan kita terus bangun, mendapatkan kepercayaan dan kredibilitas dari semua pemangku, baik pemerintahan maupun industri sawit yang ada di Indonesia. Oke, Pak Tungkot, untuk membangun kredibilitas seperti yang tadi disampaikan Pak Dwi, bagaimana pandangan PASPI terkait dengan peta jalan industri kelapa sawit? Apakah ada perubahan signifikan sehingga bisa mencapai tadi tujuan-tujuan dari industri kelapa sawit untuk berkelanjutan? Sebetulnya secara keseluruhan, kita itu sudah punya peta jalan secara makro. Program kita itu ada tiga yang paling utama. Pertama adalah bagaimana meningkatkan produktivitas di hulu. Yang kedua adalah bagaimana memperdalam hilirisasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memperbaiki tata kelola. Sehingga kalau tiga ini kita lakukan, kita akan memperoleh industri sawit yang sustainable. Nah, ini sudah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dan sedang berjalan. Termasuk juga PTPN gitu. Program integrasi vertikal itu adalah bagian daripada membangun sustainability industri itu. Kalau kita sudah makin lama makin sustainable, maka kredibilitas kita di internasional juga akan meningkat. Apa buktinya nanti kredibilitas itu? Kita menjadi acuan. Bahkan bukan hanya acuan dari segi produk. Bahkan kalau orang bicara, katakanlah orang Afrika atau orang Amerika Selatan akan membangun industri sawitnya, dia belajar dari Indonesia. Ahli-ahli kita bisa kita kirim ke sana. Jadi kita bukan hanya mengekspor sawit, tapi juga mengekspor ahli sawit. Itu kalau kredibilitas itu sudah ada. Ini sedang berproses dan kita on the right track. Oke, kita sudah on the right track. Lalu sejauh ini apa saja langkah-langkah atau upah yang dilakukan oleh PTPN Pak tadi untuk meningkatkan produktivitas di hulu, kemudian perdalamirisasi, hingga memperbaiki tata kelola Pak Dwi? Ya, kalau yang kita lakukan memang transformasi di PTPN ini, kalau saya termasuk relatif baru, baru tiga tahunan, itu sudah mengalami suatu kalau banyak orang berbicara di luar dan memberikan masukan kita. Apa yang kita lakukan tiga tahun terakhir ini suatu hal yang transformasi yang menyeluruh luar biasa, skopnya luar biasa, dan Alhamdulillah juga memberikan sinyal bahwa keberhasilan yang kita lakukan ini dari segi financial performance juga baik di situ. Yang dilakukan seperti yang Pak Tungkota dikatakan, kalau ada tiga pilar, utama bahwa industri komoditi itu tetap harus dihulunya, itu diperkuat. Hulu diperkuat caranya bagaimana? Ya, harus meningkatkan productivity dengan operational excellence yang dilakukan, dengan tidak melupakan dari aspek digital, mekanisasi, dan sebagainya itu harus diterapkan. Yang kedua adalah berani kita melakukan bahwa dunia bisnis kelapa sapi itu tidak hanya dihulu, kita mulai melangkah ke hilir yang saya sampaikan tadi. Jadi kita dengan roadmap yang kita sudah bangun, itu kita RGPP istilahnya 2023-2027, kita sudah mencanangkan diri untuk membangun refinery dengan kapasitas tertentu, sehingga insya Allah kalau nanti suatu saat dibutuhkan, itu PTPN siap untuk ditugaskan untuk misalnya memenuhi sebagian dari kebutuhan minyak goreng nasional, seperti itu, kemudian termasuk biodiesel, kita juga bisa minimal sebagai partner, sparing partner yang baik dengan pembangun bisnis yang ada sekarang, sehingga pemerintah pun punya semacam benchmark bahwa ini industri milik BUMN, itu seperti apa performanya, costingnya seperti apa, kemudian ini sebagai sebuah wacana ini harus terus kita lakukan. Oke, luar biasa sekali tadi kita berbicara soal transformasi bisnis, kita akan beralih terkait dengan, kita tahu bahwa GAPKI sebentar lagi akan menggelar munas nih Bapak, bagaimana sih sejauh ini peran PTPN 3 Holding khususnya ini di GAPKI sejauh ini? Ya, kalau berbicara mengenai GAPKI, itu PTPN dan GAPKI ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dibisahkan, karena salah satu pendiri GAPKI itu PTPN, kalau saya baca sejarahnya dan diskusi dengan para senior-senior yang sudah lama di industri ini, tidak hanya dari PTPN, GAPKI itu lahir dibidani oleh PTPN Group dan beberapa perusahaan di Sumatera Utara. Jadi, kalau dikatakan bagaimana hubungannya, ya baik-baik saja dan kita berkontribusi di GAPKI, itu satu. Yang kedua juga, sampai sekarang, kita itu juga kalau dikatakan sebagai PTPN Group, itu sebagai member terbesar dari luasnya, karena PTPN Group ini kan seluasnya sekitar hampir 600 ribu hektare, dan keanggotaan GAPKI itu istilahnya berdasarkan luas-luas lahan yang dikelola. Saat ini PTPN Group masih menjadi anggota GAPKI terbesar di keanggotaan GAPKI itu sendiri. Oke, jadi kontribusinya artinya cukup besar juga ya Pak ya? Kalau pandangan Paspi, Pak Tungkol, seperti apa sih kontribusi GAPKI dalam memajukan industri kelapa sawit tanah air? Kalau kita lihat perjalanan sejarah 42 tahun, itu GAPKI, itu makin ke sini kontribusi daripada GAPKI itu sangat besar. Baik itu dalam rangka membangun citra positif, persepsi di internasional, di dalam negeri, dan juga seolah kebijakan. Itu banyak di kontribusi daripada GAPKI gitu. Nah, tapi memang persoalannya adalah dinamika industri ini begitu cepat. Kemudian juga tantangan makin depat. Nah, ini ke depan ini kita berharap GAPKI itu bisa lebih berperan lebih besar lagi gitu kan. Jadi memang setelah berkembang ini industri sawit, tantangannya bukan makin sedikit, makin besar gitu. Dulu nggak pernah kita pikirkan itu kepentingan minyak goreng semula mistik gitu kan. Karena dari hitung-hitungan tadi, Pak Dwi tadi, nggak mungkin kita kekurangan gitu kan. Tapi ternyata dinamika internasional membuat, intinya adalah kita harus membuat keseimbangan domestik dengan internasional gitu. Nggak bisa kita lupakan yang domestik ini. Jadi kita harapkan ke depan ini GAPKI bisa lebih meningkatkan kapabilitasnya sebagai organisasi, apa namanya itu, aksi daripada pelaku usaha ini sehingga bisa membuat industri sawit kita lebih baik gitu. Yang pasti semakin memperkuat reputasi baik juga ya di industri kelapa sawit. Terakhir untuk Pak Dwi, harapan Anda bagi sosok baru di GAPKI ini, seperti apa khususnya bagi kemajuan industri kelapa sawit tanah air, Pak Dwi? Kalau bicara mengenai organisasi yang menaumin atau yang beranggotakan industri kelapa sawit di Indonesia ini, yang kontribusinya sangat luar biasa besarnya, baik Indonesia maupun di luar. Minimal bahwa apapun organisasi, itu tentunya kan harus selalu tetap memperhatikan dan memberikan nilai tambah kepada anggotanya. Tetapi juga nilai tambah di anggota itu bukan berarti hanya yang kita lihat saat ini. Tetapi sustainability dari bisnis ini yang bisa potensi mengganggu bisnis harus dikerjakan bersama-sama, sehingga role dari organisasi bisa bersama-sama dengan anggota memberikan nilai tambah dan keyakinan bahwa investasinya itu aman dan memberikan return yang baik untuk industri ini. Ini yang pertama. Karena memang industri apapun organisasi tentunya harus seperti itu. Nah yang kedua, tapi kita jangan lupa bahwa kita ini hidup di Indonesia yang sebegitu besarnya, yang potensi ekonominya luar biasa dan punya gawi besar, untuk menata membangun ketahanan pangan dan energi. Ketahanan pangan dan energi itu tidak hanya bergantung pada industri kelapa sawit. Tetapi kita harus meyakinkan, organisasi ini harus mampu meyakinkan kita di mana, industri sawit itu di mana di dalam program ketahanan pangan dan energi, yang bersama-sama dengan semua stakeholder dan pemerintah itu melakukannya. Nah yang ketiga, itu seperti yang kita sampaikan tadi, industri yang luar biasa potensinya besar karena ekspotnya besar. Dan penghasil itu terbesar di dunia dan termasuk edible oil, kalau nggak salah-salah itu pengaruhnya industri sawit Indonesia itu sekitar 40% dari edible oil, bukan hanya punya ini. Nah artinya apa? Hubungan antara bagaimana membangun bersama-sama industri sawit Indonesia, kembali kepada setimen awal, menjadi barometer. Untuk menjadi barometer, ya kita harus bersatu, bersama, membikin bahwa industri ini dengan asosiasi yang ada, dengan semua industri yang ada, dengan pemerintah dan semuanya, meyakinkan bahwa kita itu adalah organisasi dan bersama-sama dengan pemerintah membangun kredibiliti industri sawit, sehingga industri sawit benar-benar menjadi barometer industri sawit dunia, tidak hanya dari segi harga dan sebagainya, tapi tata kelola dan sebagainya. Siapapun kalau ingin tanya mengenai bagaimana berinvestasi sawit di dunia ini, bagaimana kita ingin menginvestasikan ini, datangnya ke Indonesia, karena memang kita sebagai industri yang terbesar di situ. Saya pikir itu, luar biasa. Jadi, pedoman juga ya Indonesia, tidaknya tadi eksporter terbesar ya Pak ya? Terbesar, betul itu. Oke, semoga kita harapkan bersama industri kelapa sawit semakin maju Pak, dengan berbagai langkah dan juga upaya tadi, salah satunya kontribusi dari PTPN 3 Holding yang cukup luar biasa tadi, dengan terobosan-terobosan, integrasi vertikal ya Pak ya, yang di tekankan sekali lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Dwi Sutoro, dan juga Pak Tungkot Sipayung telah hadir secara langsung di studio CNBC Indonesia Pak. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih.